Untuk sekedar menghabiskan waktu luang bersama teman dan keluarga di antara sekian banyak tempat nongkrong Arlen Cafe, bisa menjadi rekomendasi kulineran Anda. Arlen Cafe menyajikan menu unggulan khas tradisional dengan suasana rumahan. Halo pemirsa, kali ini tim Liputan Radar TV berkesempatan mengunjungi salah satu tempat nongkrong bernama Arlen Cafe yang berada di Jalan Insinyur Haji Juwanda, nomor 169 Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Jika dilihat dari segi interiornya, cafe ini dinilai cocok bagi para pengunjung untuk sekedar berkumpul ataupun menghabiskan waktunya bersama teman dan keluarga. Karena cafe ini memiliki konsep klasik ala rumahan. Selama mengunjungi cafe ini, para pengunjung dapat dengan bebas memilih tempat duduk baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tak usah khawatir, walaupun duduk di luar ruangan, para pengunjung akan merasa sejuk dan teduh jika turun hujan, karena bagian atas ruangan masih tertutup oleh bangunan cafe. Selain harganya yang terjangkau, cafe yang satu ini memiliki beberapa menu pilihan. Ada pun menu yang menjadi keunggulan di tempat ini, yakni minuman kopi Arlen dan juga makanan tradisionalnya seperti singkong goreng, hingga talas goreng dengan berbagai topping yang disajikan. Konsep kita sebenarnya ini klasik rumahan, tapi mungkin karena baru setengah jadi dan kita baru clean, jadi belum kelihatan si konsep itu. Mungkin ke depannya nanti bisa tertata dan bisa kelihatan. Nah, untuk menu yang disajikan? Menu yang disediakan sama kayak cafe-cafe lain juga dari dulu. Tapi kita punya menu andalan dari kopi, kita punya kopi Arlen. Dan buat makanannya, ini lebih mengedepankan menu-menu tradisional. Contohnya, kayak singkong goreng. Dan singkong goreng itu pun punya topping-topping tersendiri. Talas goreng juga sama. Dan ubi goreng. Untuk jam operasional ini? Jam operasional, kita hari biasa buka jam 10 siang, tutup jam 10 malam. Salah seorang pengunjung cafe bernama El Sabta, yang merupakan vokalis band El Kasih, turut menceritakan alasannya mengunjungi Arlen Cafe. Selain untuk bersilaturahmi, dirinya sengaja berkunjung ke tempat ini sekaligus promosi single terbaru dari El Kasih Reborn, yang akan dilakukan pada pekan depan bersama personil El Kasih lainnya. Tujuan saya selain dari, mungkin untuk yang pertama silaturahmi ya, silaturahmi disini, terus saya juga disini berkunjung ke KPR Line ini, karena disini kita sering bikin juga, terus nanti ke depannya ada beberapa kegiatan di tasik nih, tasiknya, sambil promo ke radio dan media yang lainnya untuk single terbaru dari El Kasih Reborn, yaitu kemarau cinta. Itu dilakukan bersama personil lainnya berarti yang lainnya? Untuk nanti selanjutnya sama personil full, personil nanti ya, kalau sekarang saya sendiri, karena saya sendiri alokasi. Selain tempatnya yang strategis, Cafe Arlen juga memiliki makanan dan minuman yang tak kalah nikmah. Pemilih cafe berharap, cafe tersebut dapat lebih dikenal oleh masyarakat kota Rasih Malaya. Tim Liputan Redar TV, Waporka